PANYABUNGAN Asal usul kota Panyabungan Panyabungan mulanya adalah satu desa yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sibarowar. Panyabungan berasal dari kata penyabungan yang artinya tempat menyabung atau tempat melaga. Orang-orang tua Mandailing mengatakan daerah Panyabungan adalah daerah tempat penyabungan ayam laga atau tempat arena laga ayam. Dari asal kata itulah terkenalnya kata Panyabungan, di masa lampau. Terjadilah perkawinan antara keturunan raja Panyabungan dan keturunan raja Huta Siantar, yang sekarang dikenal dengan nama kota Siantar. Di antara kota Siantar dan desa Panyabungan terdapat sawah dan tanah yang luas, lalu di zaman penjajahan Belanda di tanah air Indonesia. Di saat itulah dibangun sebuah balai rung atau sebuah pasar tradisional oleh Belanda. Tempatnya tepat di antara Huta Siantar dan desa Panyabungan. Antara kedua desa inilah berkembang sebuah pasar baru, sebuah pasar yang akhirnya dikuasai perdagang China pada zaman dulu. Keberadaan orang-orang China mulai terancam di Panyabungan setelah keluarnya tepres Soekarno yang tidak memperbolehkan orang-orang beretnis Tionghoa untuk tinggal di daerah kecamatan dan juga tidak Boleh membuat merek dagang dengan tulisan abjad China. Ketidaksenangan penduduk pribumi pada zaman itu yakni sekitar tahun 1967 membuat orang-orang Tionghoa meninggalkan Panyabungan. Pasar Panyabungan yang terletak di antara desa Panyabungan dan desa Huta Siantar kian ramai, hingga akhirnya menjadi ibu kota Mandailing Natal atau Madinah. Itulah sekilas cerita ataupun sejarah tentang kota Panyabungan, kota yang didominasi oleh Marga Nasution. Yang diyakini banyak orang adalah seketerunan dengan Marga Simajuntak dari daerah Toba atau Tapanuli, kejadian yang cukup unik bila pendatang baru tiba di kota Panyabungan. Bila pendatang ini datang dan ingin menaiki becak mesin atau becak dayung, jika pendatang mengatakan ia mohon diantar ke Panyabungan. Maka penarik becak akan mengantarkan pendatang ini ke sebuah desa Panyabungan yang asli atau yang dulu. Yang di lokasi itu masih bisa didapati bangunan bagas godang atau rumah raja atau rumah ada tempat tinggal Raja Si Barwar yang memimpin Panyabungan pada zaman dahulu. Sekian riwayat singkat tentang Panyabungan. Semoga berguna buat Anda yang ingin mengetahui. Terima kasih telah menonton!